Kitab Imamat, Pasal 7 Kurban Penghapus Salah Inilah peraturan tentang kurban penghapus salah. Kurban itu sangat kudus. Seorang imam menyembelih kurban penghapus salah di tempat penyembelihan kurban bakaran. Kemudian imam memercikkan darah dari kurban penghapus salah itu ke sekeliling mesbah. Ima mempersembahkan semua lemak dari kurban penghapus salah. Ia mempersembahkan lemak pada bagian lemak dekat ekor dan yang membungkus bagian dalam. Ia mempersembahkan kedua ginjal dan lemak yang membungkusnya dekat otak belakang sebelah bawah. Ia juga mempersembahkan lemak bagian hati. Ia mengeluarkannya bersama ginjal. Ia membawa semuanya ke atas mesbah sebagai pemberian kepada Tuhan. Itulah kurban penghapus salah. Setiap laki-laki di dalam keluarga imam dapat memakan kurban penghapus salah itu. Itu sangat kudus dan dimakan di tempat yang kudus. Kurban penghapus salah sama dengan kurban penghapus dosa. Peraturan untuk keduanya sama. Imam yang melakukan kurban itu menerima daging untuk makanannya. Ia juga mendapat kulit dari kurban bakaran itu. Setiap kurban sajian adalah milik imam yang mempersembahkannya. Ia mendapat kurban sajian yang dibakar di dalam oven atau dimasak di atas wajan jeper. Kurban sajian akan menjadi milik anak-anak Harun. Tidak masalah apakah itu kering atau dicampur dengan minyak. Mereka mendapat bagian dari makanan itu semuanya. Kurban persekutuan Inilah peraturan tentang kurban persekutuan yang engkau bawa kepada Tuhan. Orang dapat mempersembahkan kurban persekutuan untuk menunjukkan terima kasihnya. Jika engkau membawa kurbanmu untuk menyampaikan terima kasih, bawalah roti yang tidak beragi yang dicampur dengan minyak, roti tipis yang dicampur dengan minyak, dan roti yang terbuat dari tepung halus yang dicampur dengan minyak. Bawalah roti yang beragi bersama kurban persekutuanmu. Persembahkanlah satu dari setiap jenis roti itu sebagai pemberian kepada Tuhan. Kemudian, itu menjadi milik imam yang memercikkan darah dari kurban persekutuan itu. Daging dari kurban persekutuan dimakan pada hari yang sama sewaktu dipersembahkan untuk menunjukkan terima kasih kepada Allah. Jangan ada daging yang sisa sampai besok paginya. Engkau dapat membawa kurban persekutuan hanya karena engkau mau memberikan pemberian kepada Allah. Atau mungkin hal itu adalah bagian dari janji khusus yang kau buat kepada Allah. Jika hal itu benar, kurban itu dimakan pada hari yang sama sewaktu dipersembahkan. Jika ada yang tersisa, makanlah itu pada hari berikutnya. Jika masih ada daging dari persembahan itu yang tersisa sampai hari ketiga, harus dibakar. Tuhan tidak menerima kurban dari siapa saja yang memakan daging itu pada hari ketiga. Tuhan tidak memperhitungkan kurban itu padamu. Ia memperlakukannya sebagai daging busuk. Siapa yang memakan daging itu akan bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Jangan makan daging yang telah menyentuh sesuatu yang tidak kudus. Mereka membakar daging itu. Setiap orang yang bersih boleh memakan daging dari kurban persekutuan. Siapa yang tidak bersih dan memakan daging dari kurban persekutuan milik Tuhan harus dipisahkan dari umatnya. Mungkin engkau menyentuh sesuatu yang najis. Tidak soal apakah itu menjadi najis karena orang, karena binatang yang najis, atau karena sesuatu yang najis. Engkau menjadi najis dan jika engkau memakan sesuatu dari kurban persekutuan milik Tuhan, engkau harus dipisahkan dari umatmu. Tuhan berkata kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel, jangan makan lemak lembu, domba, atau kambing. Kamu dapat memakai lemak seekor binatang yang mati sendiri atau dikoyak oleh binatang lain. Tetapi jangan memakannya. Siapa yang memakan lemak dari seekor hewan yang dipersembahkan kepada Tuhan harus dipisahkan dari umatnya. Tidak soal di mana kamu berdiam, jangan makan darah baik dari seekor burung maupun dari hewan lainnya. Siapa yang memakan darah harus dipisahkan dari umatnya? Peraturan tenang persembahan kepada Allah. Tuhan berkata kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel, jika kamu membawa kurban persekutuan kepada Tuhan, berikan sendirilah pemberian itu kepada Tuhan. Bawalah lemak dan dada dari hewan itu kepada imam. ia akan mengangkat dada itu di hadapan Tuhan, menunjukkan bahwa itu dipersembahkan kepada Allah. Imam membakar lemak itu di atas misbah, tetapi dada hewan itu menjadi milik Harun dan anak-anaknya. Berikan juga paha kanan dari kurban persekutuan itu sebagai pemberian kepada imam. Bagian dari kurban persekutuan itu menjadi milik imam yang membawa darah dan lemak itu ke mezbah. Aku menerima dada yang telah diangkat dan pemberian paha kanan dari orang Israel. Kemudian aku memberikannya kepada Harun dan anak-anaknya. Itulah milik mereka dari kurban persekutuan orang Israel selamanya. Itulah bagian-bagian dari pemberian untuk Tuhan yang diberikan kepada Harun dan anak-anaknya. Kapan saja Harun dan anak-anaknya melayani selaku imam Tuhan. Mereka menerima bagian dari persembahan itu. Tuhan memerintahkan kepada orang Israel agar bagian-bagian kurban itu diberikan kepada imam-imam jika mereka sudah diurapi. Itulah bagian mereka dari orang Israel selamanya. Itulah peraturan tentang kurban bakaran, kurban sajian, kurban penghapus dosa, kurban penghapus salah, kurban persekutuan, dan kurban untuk pemilihan imam. Tuhan memberikan peraturan itu kepada Musa di atas Gunung Sinai ketika orang Israel diperintahkan Tuhan membawa persembahan kepada Tuhan di Padang Gurun Sinai. Terima kasih.